Nah pemirsa baru-baru ini publik sedang digemparkan dengan salah satu film horor yang digadang-gadang menjadi film horor terlaris di Indonesia. Pasti Anda sudah tahu KKN Desa Penari dan saat ini saya sudah berada di salah satu set lokasi film KKN Desa Penari ini yang ada di kawasan Gunung Kidul Yogyakarta. Kali ini saya juga penasaran ingin melihat seperti apa sih isi dan juga dalam dari rumah Bangadio ini yang digunakan menjadi latar syuting film. Anda penasaran? Yuk mari ikuti saya. Dulu nenek moyang kami percaya dengan menumbalkan anak-anak perempuan, desa kami dijauhkan dari kemarangan. Dia juga bisa nari. Mereka ikut semua perkataan jin, yang jinannya jauh. Film garapan MD Picture KKN di Desa Penari berhasil meraih predikat film Indonesia terlaris sepanjang masa dengan jumlah penayangan lebih dari 7 juta penonton hanya dalam kurun waktu 3 minggu saja. Cerita yang digadang-gadang diadaptasi dari kisah nyata yang semula dibagikan oleh akun Twitter Simpleman, sukses besar menyedot animo masyarakat. Film yang disutradarai oleh Awi Suryadi ini juga tampil epik dengan latar pedesaan yang sangat menawan. Namun, tahukah Anda, jika rumah produksi MD Picture memilih Yogyakarta menjadi latar lokasi syuting film KKN di Desa Penari? Ya, salah satu set lokasi yang digunakan adalah Padukuhan Lueng yang ada di Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta. Kawasan ini memang masih asri dan sangat alami dengan segudang kearifan lokalnya. Jalanan setapak dengan bebatuan terjal saya lalui saat menuju bekas lokasi pembuatan film ini. Kesan sunyi yang menenangkan pun sangat terasa, lengkap dengan udara khas pedesaan yang menyejukkan. Nah, salah satu rumah warga yang digunakan menjadi latar film adalah rumah milik Mbah Ngadio yang saya kunjungi ini pemirsa. Disinilah para pemain film KKN di Desa Penari banyak beradu akting. Saat saya berkesempatan masuk ke dalam, terlihat jelas penampakan rumah kuno dengan arsitektur Jawa Tempo dulu yang terkesan terbengkalai lantaran sudah ditinggal pindah oleh pemiliknya. Namun, bangunan kayu dengan beberapa perabotan tua yang masih tertinggal ini justru memberi kesan estetik tersendiri. Nah, pemirsa, kali ini saya sudah berada di salah satu set lokasi syuting KKN Desa Penari. Jadi, memang di area dapur ini juga banyak menjadi tempat adegan dari Ayu, Widya, dan juga Nur. Dan juga kesan pertama memasuki rumah ini ya, pemirsa, memang justru bukan, menurut saya bukan kesan mistik atau horror seperti yang diberitakan. Saya justru merasakan ini kesan klasik dengan nuansa bangunan Jawa Tempo dulu yang masih asri dan juga rindang dengan pepohonan yang ada di kanan kirinya. Dan pastinya, jika Anda berkunjung ke sini atau Anda penasaran ingin melihat lokasi syuting KKN Desa Penari, pastikan Anda selalu menjaga adab dan juga pastikan juga Anda selalu menjaga kebersihan. Meskipun rumah ini sudah ditinggal dengan pemiliknya, saat ini pemilik utama dari rumah ini sudah menetap dengan anak karena memang usianya yang sudah lansia nih pemirsa. Ya, seiring dengan popularitas film KKN di Desa Penari, belakangan publik juga sedang digemparkan dengan informasi yang tersebar di media sosial terkait berita hoax mengenai Mbah Ngadiyo sang pemilik yang meninggalkan rumah tersebut lantaran jatuh sakit dan dihantui ketakutan setelah produksi film selesai. Namun, sudah diklarifikasi oleh warga setempat bahwa Mbah Ngadiyo meninggalkan rumah ini lantaran memang sudah lansia sehingga saat ini pindah ke rumah anaknya untuk dirawat. Nah Pak, ini mungkin mengklarifikasi Pak, ini kan banyak yang simpang siur ya Pak ya, ada yang bilang kalau pemilik rumah ini, mohon maaf namanya siapa tadi Pak? Pak Ngadiyo ya, Pak Ngadiyo itu ada yang bilang kalau meninggal, ada juga yang bilang kalau setelah produksi film, ternyata Pak Ngadiyo ini sakit, dihantui, ketakutan, akhirnya pergi dari rumah ini. Nah, mungkin mengklarifikasi biar semuanya juga paham dan juga jelas seperti apa ini sebenarnya nih Pak. Oh gini, betul sekali, itu di Youtube itu sudah beredar kalau namanya Mbah Ngadiyo yang punya rumah ini sakit-sakit pergi dari rumah karena habis syuting film, enggak sama sekali, enggak. Itu karena sudah lansia dan ikut anaknya di lain desa, jadi dia meninggalkan rumah itu bukan karena syuting. Itu karena sudah lansia dan ikut anak. Yang kedua kalinya itu di berita itu sudah Pak Ngadiyo sudah meninggal, itu sama sekali, enggak benar, Pak Ngadiyo masih hidup. Dan di situ tertera nama saya, mohon maaf, itu tertera nama saya, itu sama sekali berita bohong. Fakta menarik yang saya dapatkan, puluhan warga padukuhan ngelueng Gunung Kidul ini juga ikut berpartisipasi menjadi pemeran figuran hantu yang ada pada film lho. Mumpung sedang singgah ke sini, saya pun berkesempatan untuk berbincang-bincang langsung dengan Pak Subardo, warga setempat yang juga menjadi pemeran hantu hajatan di film KKN di Desa Penari. Pak Bardo ini adalah warga sekitar dan saat produksi film, Pak Bardo ini juga ternyata main film juga ya Pak ya? Iya. Sebagai apa nih Pak? Sebagai hantu. Wah ini Pak Bardo berperan sebagai pemeran hantu. Pak boleh diceritakan sedikit pengalaman Bapak saat main film KKN Desa Penari ini seperti apa Pak pengalamannya Pak? Waktu jadi pemeran hantu sendiri? Waktu pemeran sebagai pemeran hantu itu ya itu tadi apa seperti saya di make up itu dari jam sembilan pagi sampai jam sembilan malam itu nggak boleh hilang dan setelah habis syuting nanti masuk dalam bis AC biar nggak hilang. Tapi rasanya karena saya seorang laki-laki nggak pernah bedakan, itu rasanya tebal sekali satu hari. Oke. Itu kalau saya itu ya nggak masalah, yang penting saya happy, senang, saya bangga bisa mengikut syuting. Nah seumur-umur saya itu baru kali ini mengikuti syuting. Tentu kesuksesan film KKN di Desa Penari yang mampu bertengger menjadi film nomor satu di tanah air menjadi kebanggaan tersendiri bagi warga dusun Lueng, Gunung Kidul. Diharapkan viralnya film KKN di Desa Penari ini dapat mengangkat industri ekonomi kreatif di wilayah Gunung Kidul khususnya Dusun Lueng. Dari Gunung Kidul daerah istimewa Yogyakarta, DC Aulia, Tri Agustiono, Adi TV.